Kalau dilihat di sini, definisinya lebih keluar, tapi at some point saya tidak terlalu suka karena dia malah kesannya kayak 3D, terlalu detail, jadi saya kurangi. Kalau kita mau bicara glow agak anu ya, agak ribet pakai cara yang simpel aja. Saya blurkan, filter, blur, Gaussian blur, ini saya lebih gampang. Kemudian hue saturation, colorize. Nah ini, kenapa kalau tadi saya pakai alpha? Karena saya ingin mengeluarkan ini, fringesnya ini enak. Jadi begitu, kan dia saya Gaussian blur kan. Kalau saya Gaussian blur, ini tidak colorize pakai hue saturation. Colorize ya, ini dicentang, kalau tidak, tidak bisa. Iya kan? Untuk mengeluarkan tipis-tipisnya ini. Ini. Nah, supaya kalau ini saya screen. Yaudah, keluar fringesnya begini. Jadi natural. Enak banget gitu, tapi glowingnya enak banget. Enggak lebay. Ini ya. Nah, enak ini ya. Sekarang, saya filter. Oke, noise deh. Begitu saya kasih noise, dia lebih natural lagi efeknya. Nah ini loh, kerasa ini ya. Ini, ini, ini. Ada kasar-kasarnya ini. Jadi, itu yang noise-nya itu tujuannya untuk memberikan efek di fog-nya itu, di glowing-nya, supaya kelihatan natural. Nah, cuman kan kesannya bangunannya masih agak copot nih. Jadi, ini softlight-nya dikurangin. Supaya agak gelap dikit, dia. Oke. Ini sebetulnya untuk Hi-Res kayak gini ini masih terlalu pendek. Prosesnya. Filter. Sharpen. Unsharp mask. Oke, biar ini. Nanti coba highlight-nya. Oke ya. Nah, kalau saya enak mau kayak gini. Saya naikin dulu. Gamanya. Saya mainkan color balance-nya tapi hanya shadow. Size of light. Ini pure trial and error ya. Saya bikin lagi color balance. Mid tone. Saya softlight. Saya kurangi opacity-nya agak ngawur. Masalah nanti dimainkan. Jadi, tujuannya tadi gamanya saya angkat supaya saya masih bisa main color grading-nya. Kalau enggak, nanti kan dia jadi pekat. Karena ini kan mau enggak mau saya softlight. Saya satu lagi. Coba pakai highlight kalau diperlukan. Masih terlalu kontras, gamanya saya naikin lagi. At some point saya enggak terlalu suka shadow-nya terlalu kontras. Jadi ini saya coba kurangi lagi. Color balance-nya ini juga yang ini. Sebetulnya kalau ada sun-nya lagi saya masih bisa ngasih blink-blink lagi ya. Agak-agak glowing kuning-nya. Tapi, well, anyway, enggak usah. Ini color balance yang tadi. Kita biarkan saja. Kita mainkan highlight-nya. Tapi enggak ada softlight. Cuma untuk warna saja. Supaya bagian yang paling terang. Highlight-nya. Sun-nya itu dia ikut kuning. Lebih kuning lagi. Kita bisa kasih. Ini color correction. Jadi kalau dilihat di sini. Ini ya. Bawah ini. Definisinya lebih keluar. Tapi at some point saya enggak terlalu suka. Karena dia malah kesannya kayak 3D. Terlalu detail. Jadi saya kurangi aja. Tipis aja. Beda dikit aja enggak apa-apa. Kalau enggak kesannya kayak 3D. High-rise itu bahaya ya. Kalau kamu enggak bisa ngontrol. Dia kesannya kayak 3D. Bener-bener kayak 3D. Karena terlalu matang at some point. Makanya kenapa kalau kita bicara high-rise. Itu bener-bener kamu harus bisa mainkan si depth. Karena si depth itu yang membuat renderan kamu itu kesannya natural. Saya balikin ya. Ini lebih natural sekarang ini bagian depan nih. Tapi. Baik lagi. At some point client sometimes memang enggak mau. Maunya agak biru gitu. Cuman ini tadi kan memang sengaja saya disaturin. Ya at least kamu ngerti lah. Ya karena kalau ini saya kepinginnya memang agak. Tapi kalau mata memandang. Ini jauh lebih natural. Karena this is what happen di real life. Kalau udah semua. Ya. Convert to smart object. Kita ke lens correction. Kayaknya terlalu banyak. Tapi. Try and error nya terlalu lama. Jadi at least you know ya. What I mean ya. Untuk ini ya. Perang lebih gini. Ya. Walaupun karena terlalu masih kurang banyak render elemen selection nya. Atau kayak true tamasannya. Saya agak enggak bisa bergerak disini. Jadi depth nya buat saya masih kurang. Tapi kamu bisa bayangin ya Budi ya. Kalau ini ada render elemen sun nya. Kamu tambahin. Disini ini kuning nya lebih enak. Jadi lebih. Fokus nya itu lebih ke arah bangunan nya gitu. Di tengah ini jadinya. Keren banget. Nah. Karena enggak ada sun nya. Kemudian saya masih maksain ada glow nya. Akhirnya jadinya. Masih overall masih biru. Mix nya kurang enak. Tapi. You get the point ya. Kurang lebih ya. Ini buat saya sekaliannya kurang turun masih an. Karena masih terlalu saturnya. If you love this video. And. Broad value to you. Please. Share. Like. Subscribe. To the channel. And. Tag your friends. And. Leave a comment. And. My name is Rinaldo. From 2G Studio. And. I'll see you. On the other video.